Saudara, sempat terpuruk karena pandemi perajin kue kacang di Kabupaten Jumur, Jawa Timur kembali bergeliat. Kue berbahan baku kacang tersebut banyak diburu oleh pembeli untuk hidangan saat idul fitri nanti. Salah satu produksi kue kacang yang mulai bergeliat adalah milik Anne Presti Kahane yang berada di Desa Merawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jumur. Produksi kue kacangnya mengalami peningkatan hingga 75 persen selama Ramadan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan kue kacang tidak hanya datang dari kota Jumur saja, melainkan dari sejumlah kota di Indonesia seperti Malang dan Surabaya. Ia dapat memproduksi 1.750 toples per hari, padahal sebelumnya hanya 1.000 toples per hari. Sangat drastis sekali ya mas ya, setiap hari yang awalnya kita itu hanya produksi 1.000 toples per hari, ini ada peningkatan jadi tiap harinya 1.700 toples per hari. Pemasaran kita itu pemasarnya ke seluruh Indonesia yang masih ya, tapi kita sekarang lebih mengarah ke fokus ke Jawa. Nah untuk pemasarannya kita melakukan iklan di digital marketing, kita post di Instagram, di Facebook, di TikTok juga, jadi ke seluruh sosial media. Di tengah kenaikan harga bahan baku seperti kacang, tepung, dan minyak goreng, harga kue kacang juga naik Rp25.000 per toples. Kue kacang cocok disajikan di meja tamu saat lebaran. Hernawan Mustika, Kompas, TV Jember, Jawa Timur.